Oke guys, nah kali ini gue bikin alat yang namanya alat penyiraman tanaman otomatis berdasarkan sensor kelembapan tanah. Jadi kalau misalnya disini gue punya tanah kering ya, misalkan tanah ini kering, tidak mengandung air, kurang dari mengandung air, sangat kering. Nah otomatis akan didetect oleh sensor ini, nanti akan gue celupin. Nah sensor ini akan mendeteksi bahwa tanah ini kurang air, maka otomatis alat otak ini akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan pompa. Pompanya disini ada airnya, nah otomatis nyala akan masuk kesini. Nah kalau misalkan sudah mencukupi air, nanti sensor ini akan mendeteksi bahwa cukup air dan akan mematikan si switch ini, si pompa ini. Pompa ini akan mati, jadi otomatis akan mati, nah kan kita coba dulu ya, ini dalam keadaan sensornya misalkan cukup basah, saya taruh di air aja. Jadi harusnya pompanya belum nyala, gitu ya, kita lihat disini. Pompanya belum nyala. Kita coba, ini ada disini ada lampunya. Kita akan coba colok disini. Nah, mati ya, deteksi awal tadi nyala seperti itu, setiap mati. Nah sekarang, saya akan coba pindahkan kesini ya, ke tanah yang tadi masih kering ya. Kita coba, sensornya saya angkat, saya taruh disini. Nah, dia akan nyala langsung, ini langsung mati, karena mendeteksi bahwa sudah penuh dengan air, makanya dia akan mati. Kalau saya kembalikan kesini, misalkan saya taruh disini. Jadi, anggap aja tanahnya kering gitu ya, saya angkat nih. Setiap mati, saya akan pompa akan menyala. Gede saya tancap lagi, dia akan mati. Oke. Oke.